Hai Baruda, aku Maha Damang Pasti udah pada kangen sama Neng Woni Ya udah lama banget gak bikin video Youtube Gue juga udah kangen banget sama kalian Dan hari ini gue bakalan bikin Get Ready With Me Makeup looknya kayak gini Gimana sampe gue bisa bikin blush demam Nonton aja sendiri Oke langsung aja kita mulai Ini gue udah pake skincare sama bulu mata palsu Kalian itu udah gak perlu lagi diajarin caranya pake bulu mata palsu Kalian pasti udah pada bisa Kalo belum bisa gue ada cara gampang di Instagram Pake hashtag Henniestips Oke liat aja disitu Oke Get Ready kali ini gue bakalan pake foundationnya Estée Lauder Double Wear Yang Stay In Place Makeup Tumben kan gue pake full coverage Gue tuh seneng banget sama ini Ini udah tinggal setengah Dan gue tuh parno kalo udah mau abis Jadi gue punya dua Ini warnanya 1W2 yang sand Dan sejauh ini ini satu-satunya full coverage foundation Yang gak bikin kulit kering gue itu jadi cakey Tapi gue ada cara pakenya ya Karena namanya aja udah stay in place Jadi kalo udah nempel dia tuh gak akan kemana-mana Long wearing abis Jadi kalo gue pakenya Ini gue pake dikit aja Dikit-dikit pakenya Udah mau abis Karena dia nge-setnya cepet Gue kerjanya tuh per section Jadi gak bisa yang lo totolin seluruh muka Udah dia langsung nge-set Jadi kalo gue kayak di dagu dulu Tuh Gue tuh dulu mikir Gila kulit kering malah bisa pake ini Ternyata bagus banget Asli gak cracking Terus gue pake sponge yang kecil kayak gini ya Gue tutul-tutul dulu di tangan Terus Hidung deh Uh liat tuh Merah-merah di hidung gue langsung hilang Dan dia biarpun full coverage Tapi lightweight banget Dan gue berani pake Sampai di bawah mata kayak gitu Nah udah kayak gini Baru gue tutul-tutul-tutul Gitu Jadi per section aja ya Gue ngeliat ke kaca Gak ngeliat ke kamera Gue liat gila Dosa-dosa mah langsung ketutup Uh Oke ini satu sisi udah Menurut gue sih dia sadis banget Liat deh Yang pake sama yang enggak Terus ini bawah mata gue Ketutup banget kayak gak perlu pake concealer Oke terus kalo satu section udah Baru gue ke TV yang satunya lagi Jadi Terusnya per section ya Karena dia tadi kayak gue bilang Dia nesetnya cepet Jadi Mesti perbagian Oke foundationnya udah beres Dan ini finishnya Tadi gue udah bahas belum sih Ini tuh matte Tapi gak dead matte Jadi masih ada kayak Kilau-kilau sehatnya gitu ya Dan sekarang gue lagi mikir Gue butuh concealer atau enggak ya Di bawah mata Hmm Pake aja kali ya dikit Concealer gue pake yang double wear juga Yang stay in place Tapi nya kayak cuma di ujung-ujung matanya aja deh Karena ini foundationnya beneran asli udah ngecover Semua dosa di muka gue Jadi kayak Segini aja Segini aja cukup Terus rata-ratain pake jari Beres Gue barusnya ngeliat di layar monitor Bibir gue Kering banget ya Kayak kismis Ini gue mau pake dulu Pure Color Envy Dari Estre Lauder juga Nomor 220 Biar keliatan Cakep dikit gitu Terus gue mau pake Pencil alis dari MAC Yang Spike Karena alis gue udah sulam Jadi gue cuma kayak Isi bagian-bagian yang botak-botak aja Yang kosong-kosong aja Terus depannya kayak di gambar rambut-rambut Terus biar muka gue sedikit hangat gitu Gue pake Estre Lauder Set Garing Finish Perfecting Press Powder Yang medium Karena dia warnanya agak gelap Jadi gue bakalan pake kayak bronzer gitu Biar muka gue sedikit berdimensi Jadi pake brush yang gede gini Gue pake di Sini Di anak-anak rambut Di sini Biar virus cina Sebenernya biar hangat aja sih Biar nggak terlalu kayak Pucet Gue Nggak tau ya kenapa Gue nggak begitu suka loh Kalau muka gue dibuat tirus Aneh nggak sih? Karena menurut gue Kalau temen tuh kayak Ameh muda Bapaknya aplikasinya cuma disini Sini sama Disini Kayak yang ketiga gitu Kayak diajarin sama Kim Kardashian Sekarang buat blush Sama obat hinya Gue bakalan pake Estre Lauder Yang By Violet Ini tuh Pure Color Envy juga Dan gue bakalan pake warna yang Pink sama yang champagne ini Ini blushnya bakalan gue pake Kayak sedikit aja Biar nggak terlalu pink Puh, pigmented banget Terus di blend aja ke belakang Sumpah ini gue aplikasi kebanyakan Pink banget pipi gue Apa kita sekalian bikin Blush Apa tuh? Masuk angin Demam Kita kayak Lewatin di hidung Cobain ya Gue kan nggak pernah kayak gitu Oke Pantes nggak ya Blush tomat Kalo kata si Bab Kertas Anah Ayu Gini kan Gitu ya Sekali-kali lah ya Uh Masuk angin Cina Mukanya dikerok Oke lah Nggak apa-apa lah Sekali-kali Pake blush Apa? Blush kerokan Apa sih? Blush Masuk angin Bukan Demam Blush demam Oke Sekarang kita langsung ke Highlighter Uh Bagus banget Gila Blinding Langsung basah Uh Gila Hinyai Hinyaian yang maksimal Terus buat lipstick Gue bakalan pake Bobbi Brown Yang Neutral Rose Ini Lip glossnya gue hapus dulu Kayaknya terlalu pink Jadi bakalan gue campur Pake MAC yang Do Udah tinggal dikit Banget Terus atasnya Tetep gue kasih lip gloss Yang tadi Gue suka banget Pure Color Envy Yang 220 Biar bibirnya juga Hinyai Oke Jadi kayak gini Hasil akhirnya Terus sekarang Kita kan mau pergi kemana Tuh Mau pergi ke Starbucks Gue kasih tau nih Resepnya Starbucks gue ya Banyak banget yang nanyain Jadi minuman favorit gue itu adalah Double shot Ashaken Espresso Jadi gue minta Selalu tanpa gula Dan esnya dimasukin Cobain Itu cuci Oke jadi segitu aja dulu Get ready with me kali ini Jangan lupa Beberapa hari lagi Bakalan ada video gue Sama Mbak Ijah Jadi Jangan sampe gak nonton Thank you so much Udah nemenin gue kali ini Salaminya Ibu Richa Purino Sampai ketemu di video selanjutnya Bye